World Wide Production Present Tanggal 11 Mei tahun 2022 merupakan hal yang menyedihkan bagi dunia jurnalistik karena seorang jurnalis senior Al Zazera tewas ditembak Tenggara Israel saat meliput operasi militer di kota Jenin, Tepi Barat Ia bernama Shiren Abu Alik Shiren Abu Alik merupakan seorang jurnalis kelahiran Yerusalem Israel tanggal 3 Januari 1971 silam Shiren yang berkewarga negaraan ganda Palestina Amerika menjadi salah satu koresponden lapangan pertama Al Zazera yang bergabung sejak tahun 1997 Sebelum bergabung dengan Al Zazera Shiren lebih dahulu bekerja sebagai jurnalis radio Monte Carlo di Voice of Palestine Setelah bergabung dengan Al Zazera ia kemudian tinggal dan bekerja di Yerusalem Timur Ia bertugas melaporkan peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan Palestina termasuk konflik diantara keduanya Akan tetapi konflik tidak hanya terjadi pada saat kematiannya tanggal 11 Mei Akan tetapi pada tanggal 13 Mei saat para pelayar dan mereka mengusuk peti mati yang berisi jenasa wartawan itu polisi anti huru-hara Israel berusaha memubarkan dan memukuli para pelayar tersebut Insiden kekerasan ini menambah rasa duka dan kemarahan di seluruh dunia Arab setelah kematian Shiren Sebetulnya apa konflik yang mendasari Israel dengan Palestina? Kenapa konflik itu tidak kunjung berakhir?